Intro Salam kebijaksanaan dalam Tuhan bagi saudara-saudariku pencinta mutiara iman. Sekarang kita akan mulai belajar tentang karunia roh yang pertama yaitu roh kebijaksanaan atau roh hikmat. Kebijaksanaan adalah karunia untuk dapat melihat segalanya dengan mata Tuhan. Tujuan karunia ini adalah untuk melihat dunia dengan segala situasi, keadaan, masalah dan segalanya melalui mata Tuhan. Itulah kebijaksanaan. Terkadang kita sering melihat segala sesuatu tergantung dari kesukaan dan kondisi hati kita. Dengan rasa suka atau kebencian, dengan rasa iri hati. Saudara-saudariku itulah bukan perspektif Tuhan. Hikmat adalah roh kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dengan mata Allah. Inilah karunia kebijaksanaan. Tentu kita bertanya dari manakah asalnya karunia kebijaksanaan itu? Jelas ini berasal dari relasi intim kita dengan Tuhan. Dari relasi yang dibiliki anak-anak dengan bapak mereka. Dan ketika kita memiliki relasi ini, roh kudus memberkati kita dengan karunia dikhikmat. Ketika kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, roh kudus mengubah hati kita. Dan memungkinkannya untuk merasakan semua kehanatan. Memang tepat apa yang dikatakan Raja Salomo dalam kitab Amsal bab 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. Sebab Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan pengertian datang dari mulutnya. Diceritakan seorang suami yang baru saja pulang kantor ketika tiba di rumah ternyata tidak ada makanan di meja. Sementara istrinya sedang menonton TV. Lalu suaminya bertanya, Tidak ada makanan bu. Istrinya yang sedang asik menonton langsung menyahut dengan lantan. Kamu tidak bilang mau makan di rumah sih? Suaminya dengan wajah memerah menahan diri untuk tidak memarahi istrinya. Lalu menarik nafas dan kemudian ke dapur untuk memasang indomie. Ketika sedang memasak, istrinya menghampirinya dan meminta maaf serta berkata, Kamu memang suami yang bijak mas. Maafkan saya ya. Kebijaksanaan ini tidak dapat dipelajari. Karena ini adalah karunia roh kudus. Karena itu kita harus meminta kepada Tuhan untuk memberikan roh kudus dan karunia kebijaksanaan Yang mengajarkan kita untuk melihat dengan mata Tuhan. Untuk merasakan dengan hati Tuhan. Dan untuk berbicara dengan kata-kata Tuhan. Maka dengan kebijaksanaan ini, Marilah kita berani untuk maju. Untuk membangun keluarga dan gereja kita. Maka kita semua akan dikuduskan. Oleh karena itu, pada hari ini, Marilah kita meminta rahmat kebijaksanaan ini dari roh kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.